Barang-barang mewah yang dijual dan dihargai dengan nilai yang super fantastik sebenarnya tidak mengherankan. Namun yang lebih mengherankan adalah terdapat orang-orang yang mau membeli barang-barang tersebut. Dan terkadang sangat tidak masuk akal bagi masyarakat umum. Baik mulai dari lukisan dan barang antik, kemudian dari teknologi seperti handphone, mobil, hingga aksesori seperti jam tangan mempunyai nilai yang super fantastik dan mungkin tidak akan terbeli bagi kebanyakan orang. Namun hal yang menarik bagi Axwell untuk membahasnya adalah, banyak jam tangan mahal dengan harga selangit karena dihiasi dengan batu mulia yang tentu saja akan mendongkrak harga jualnya. Namun dalam kasus jam tangan mewah 22 Grand Recital, hal tersebut tidak terjadi. Lalu apa yang membuat jam tangan ini mempunyai harga hingga 6 miliar rupiah? Pada kali ini, Axwell akan membahasnya untuk Anda. Dan Anda bisa menilainya sendiri apakah sebanding dengan harganya atau tidak. Jam tangan Balfet ini hadir dalam dua versi berbeda. Dan perbedaan antara keduanya cukup banyak dibatasi hanya perkara bahan yang dipakai. Versi 460 ribu dolar atau 6,8 miliar rupiah menggunakan emas merah. Dan versi 7,5 miliar yang lebih mahal menggunakan platinum. Jam tangan Balfet secara garis besar spesialnya dalam hal kerumitan yang terkait dengan pembuatannya. Selain itu, jam tangan khusus ini hanya ada versi terbatas, sebanyak 60 buah di seluruh dunia. Elemen dekoratif tunggal khas yang mungkin paling dikenali dari produk Balfet saat ini adalah penggunaan lukisan miniatur yang sangat bagus. Seringkali dalam bentuk yang disebut dengan sentuhan dingin pada jam tangan mereka. Dan resi tau memiliki contoh yang benar-benar luar biasa dari kerajinan khusus ini. Inti dari jam tangan ini adalah belahan yang mewakili bumi seperti yang terlihat dari atas kutu putara. Ada banyak lapisan enamol yang telah diterapkan di belahan bumi dalam rangka untuk mencapai jenis yang indah. Dari efek tembus cahaya di mana awan benar-benar tampak mengapung di atas laut dan benua. Cat yang dipakai benar-benar sangat bercahaya. Ketika Anda mematikan lampu, Anda akan disugui pemandangan dari cahaya yang bersinar dan sangat memikat. Jam tangan khusus ini berada di kelas yang disebut komplikasi astronomi. Ini adalah arloji yang dapat menunjukkan posisi relatif bintang untuk pengamat yang berdiri di bumi. Atau dalam posisi relatif matahari dan relatif bulan terhadap pengamat yang berdiri di bumi. Jadi, pusat jam tangan ini adalah penggambaran dari belahan atas, belahan bumi utara bumi. Diterapkan tepat di bawahnya, di posisi jam enam adalah apa yang disebut dengan trubulan. Kita dapat melihat rotasi trubulan saat kita melihat jam. Dan posisi di dalamnya sama dengan posisi matahari berada, relatif terhadap bumi. Jadi, semacam trubulan berdiri untuk matahari di jam tangan ini. Berputar di sekitar bumi adalah penggambaran bulat bulan, yang terbagi menjadi belahan bumi yang diterangi matahari dan belahan gelap. Dan Anda dapat membaca fase bulan dari posisi belahan bumi kecil ini saat berputar mengelilingi bumi. Bagian belakang jam juga penuh dengan informasi. Hal ini yang disebut kalender abadi. Kini, kalender abadi adalah jam mekanis yang mengetahui perbedaan antara tahun kabisat dan yang juga mempercepat tanggal korespondensi pada setiap akhir bulan. Baik itu bulan 30 hari atau 31 hari. Bagaimanapun, jam tangan ini memiliki harga yang sangat mahal sepenuhnya karena kebanyakan keahlian yang masuk ke dalamnya dan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan berbagai efek yang membuat jam tangan ini menjadi hasil karya yang luar biasa, yang memang tidak murah. Pada tingkat pembuatan jam ini, Anda benar-benar berbicara tentang sesuatu yang dirancang untuk menarik seseorang dengan selera yang sangat spesifik dan dengan anggaran yang sesuai tentunya. Terdapat 705 komponen di jam tangan ini yang dikerjakan dengan tangan. Bagaimana menurut Anda? Apakah hal tersebut worthy untuk sebuah jam tangan seharga 6 miliar? Anda dapat menentukannya sendiri dan beritahu dalam komen untuk berbagi ide Anda. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton video X-Files